Jadi kalau kita ditanya siapa yang paling layak untuk memimpin PSSI untuk minimal 10 tahun ke depan, ya Erick Thohir. Nggak ada lagi gitu. Bahkan kalau ada pilihan Erick Thohir seumur hidup sebagai ketua PSSI, saya dukung. Selamat malam semuanya. Hari ini saya lega sekali karena Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia. Karena semalam melihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia yang kemudian dimenangkan oleh kita dengan skor 0-1. Ini adalah sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Yang sangat spesial sekali terutama dari keeper Timnas kita yaitu Ernando Ali. Karena penampilannya sangat luar biasa. Bukan hanya karena dia mampu untuk menggagalkan tendangan penalti, tapi juga dari 3-4 kali peluang emas dari Timnas Australia itu berhasil dia gagalkan. Dan era baru Timnas Indonesia ini semakin kita lihat, semakin tahun semakin membaik gitu. Karena Timnas yang dulu yang kita kenal Timnas babak pertama, yang kalau kita nonton Timnas itu hanya berharap babak pertama bisa cetak gol, 2 gol gitu ya, kemudian bertahan di babak kedua. Ini di Timnas era baru ini tidak terjadi karena semua pemain masih bisa bermain sampai detik-detik akhir. Bahkan yang sekarang ini yang aturan baru dari FIFA yang kalau ada perpanjangan waktu bukan lagi 3-4 menit, tapi belasan menit gitu ya, kemarin ada sampai 11 menit gitu ya. Tapi sampai detik-detik akhir, para pemain kita masih mampu untuk memberikan tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman atau membuka peluang untuk menciptakan gol baru meskipun sudah dalam posisi menang 1-0. Dan ini sekali lagi bukan eranya Timnas lama yang tidak mampu bermain 90 menit. Ini semua hasil dari transformasi sebak bola dari rezim Erick Tohir dan Sintayong. Karena saya melihat ada 2 tokoh yang sangat berpengaruh dalam perbaikan atau perubahan di Timnas Indonesia. Dan itu adalah Erick Tohir dan Sintayong. Ya sebenarnya sejak Sintayong datang ke Indonesia, ini perbaikannya sudah mulai kelihatan gitu ya. Dan semalam nampaknya ini sudah semakin terlihat jelas sekali. Sehingga orang nggak tahu bola pun, kalau nonton pertandingan semalam antara Indonesia melawan Australia, kita bisa lihat bahwa Timnas kita memang bermain sangat baik gitu ya. Sangat jelas sekali terjadi perubahan di sepak bola kita. Meskipun sebelumnya Indonesia sudah kalah 2-0 dari Qatar, berkat cawe-cawe wasit. Atau wasitnya mungkin dapat bansos minyak, nggak tahu gitu ya. Tapi memang gara-gara cawe-cawe wasit atau keputusan-keputusan wasit yang kemudian membuat Timnas Indonesia dirugikan dengan 2 kartu merah dan 1 penalti itu kemudian membuat Timnas kita itu kayak down gitu ya. Karena diperlakukan seperti itu oleh wasit. Ya meskipun sebenarnya kita harus memaklumi gitu. Yang namanya tuan rumah, di mana-mana itu selalu memang mendapatkan perlakuan yang ya lebih diuntungkan yang biasanya dibandingkan tim tamu. Dan ini nggak cuma berlaku kepada Qatar, tapi berbagai tim tuan rumah gitu ya. Di Liga Champion, Liga mana pun lah. Kalau tuan rumah bermain biasanya memang ada kecenderungan wasit atau apapun itu lebih menguntungkan pihak tuan rumah. Dan kita harus terbiasa dari sana gitu. Terbiasa untuk menerima itu di kancah internasional, di sepak bola level Eropa pun sering terjadi seperti itu. Nah, tapi dari pertandingan melawan Qatar yang kemudian kita kalah 2-0 itu, kita bisa melihat meskipun sudah bermain 10 orang, kemudian 9 orang gitu ya. Tapi Timnas kita itu masih bisa memberikan perlawanan. Cara bermainnya masih cukup baik gitu. Dan kalau ini kita lihat gitu ya, ini kita punya peluang untuk kemudian melangkah ke babak selanjutnya. Kalau kita melihat dari pertandingan, dua pertandingan sebelumnya yaitu melawan Qatar dan Australia. Sekalipun kalah melawan Qatar, tapi kalah 2-0 itu cukup terhormat gitu ya. Apalagi dengan situasi yang kemudian itu membuat Timnas kita dirugikan dengan kartu merah. Karena kalau kita bandingkan dengan Timnas yang dulu gitu ya, sebelum rezim Eric Thohir dan Sintayung. Itu kalau kita melawan Australia, sekalipun diberikan pemain lebih banyak, 13 orang misalkan. Belum tentu bisa kemudian menang melawan Australia atau kalah 0-2 lewat Qatar gitu. Belum tentu gitu. Meskipun jumlah pemainnya lebih banyak. Tapi dengan jumlah pemain yang lebih sedikit kemarin karena ada kartu merah kepada Timnas kita, ternyata kalahnya cuma 0-2. Itu pun salah satunya didapat dari titik penalti. Dan ini terus terang bagi saya mengembirakan gitu. Sangat menjadi kabar baik untuk kita semua. Karena sudah lama rasanya kita menantikan Timnas yang seperti ini gitu. Dan Indonesia di Piala Asia tergabung di grup yang tidak mudah sebenarnya. Sehingga bagi saya gitu ya, bukan soal menang kalahnya. Tapi cara bermainnya sudah sedemikian lupa, sudah sedemikian baiknya. Sehingga ketika kita menang semalam melawan Australia dengan skor 1-0, itu bukan kebetulan dan semua orang bisa mengakui itu. Itu bukan gol kebetulan karena kita memang bermain sangat-sangat baik. Dan di grup yang sangat-sangat sulit ini, karena ada Qatar, Australia, dan Jordania, ini grup yang sangat sulit. Karena Qatar itu seperti yang kita tahu, itu Timnas seniornya itu kan juara Piala Asia. Ya meskipun di final, Qatar ini 3 golnya gitu ya, itu semuanya titik penalti. Waktu itu gitu ya. Tapi bagaimanapun, begitulah Qatar dengan segala dramanya. Kita tidak bisa menilai bahwa Qatar itu jelek, enggak gitu ya. Mereka bagus gitu ya, permainan-permainannya bagus, pemain-pemainannya berkualitas, tapi kadang-kadang memang selalu lebih diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit gitu. Sehingga ya nggak heran, nggak aneh, kita hanya perlu terbiasa saja, atau kita perlu menaikkan level untuk bisa mengalahkan Qatar di pertandingan selanjutnya. Karena kalau ini diulang gitu ya, terjadi pertandingan rematch gitu ya, di Piala Asia ataupun di luar Piala Asia, entah itu nanti di semifinal atau di beberapa selanjutnya gitu ya. Kita mungkin belum tentu bisa menang melawan Qatar, meskipun bermain dengan 11 orang gitu ya. Belum tentu kita menang, tapi mungkin kalau kita bermain dengan, apa namanya, skema yang sama, atau dengan komposisi orang yang sama, nggak ada kartu merah, atau tidak diuntungkan oleh wasit, kita bisa melihat gitu pertandingan yang baik, atau kalaupun kita kalah, kita menjadi kalah yang lebih fair gitu. Karena awalnya saya pikir, kalah dengan Qatar itu wajar gitu. Karena dia tuan rumah, dia juga diuntungkan oleh wasit, dan pemainnya juga bagus-bagus. Tapi ngelihat dari pertandingan Indonesia melawan Australia semalam, saya pikir, seharusnya kita bisa menang melawan Qatar gitu. Karena lawan Australia aja bisa menang gitu ya. Australia ini bagaimanapun adalah timnas, yang timnas seniornya tahun 2022 lalu, itu kan lolos ke bapak final Piala Dunia. Memang ini adalah sebuah timnas yang sangat-sangat baik di Asia gitu. Dan selain itu, ada juga Jodania di grup ini gitu ya. Jodania juga adalah yang timnas seniornya, itu finalis Piala Asia. Sehingga, ini kita memang tergabung di sebuah grup yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi kalau melihat pertandingan semalam, kembali lagi saya melihat, kita punya peluang untuk melangkah jauh rasanya gitu ya. perempat final, pastinya mungkin untuk kita capai oleh timnas Indonesia U23. Karena dari gaya bermain, kualitas pemain, kemudian dari mental mereka ketika mereka tertekan gitu ya, ketika mereka melakukan penyerangan, ketika mereka bertahan, ini sama sekali nggak malu-maluin gitu. Yang kalau sebelumnya, kalau kita melihat timnas itu kan malu-maluin banget gitu. Yang kalau bertahan itu mainnya cuma longpas-longpas gitu ya, dari belakang langsung ke depan, kosong. Nggak ada orang. Atau orang yang ngejar nggak nyampe gitu ya. Tapi, semalam kan kita tidak terlihat seperti itu gitu ya. Pemainannya sangat baik, mentalnya sangat baik, dan cara pemain kita untuk merebut bola juga sangat-sangat kuat gitu. Nggak seperti timnas-timnas sebelumnya. Sehingga kemenangan semalam itu memang karena memang kita punya kualitas. Dan sekali lagi, itu karena secara keseluruhan, ya oke lah ada pemain yang man of the match semalam, seperti Enando Ali, keepernya luar biasa. Pemain kita juga sangat-sangat baik di lini depan, seperti Marcelono, kemudian ada Witan, dan sebagainya gitu ya. Di lini belakang juga baik, tapi lebih dari itu sebenarnya, kalau kita melihat sepak bola, kita harus melihat pimpinannya. Dan itu yang menurut saya punya pengaruh luar biasa kepada pemainnya. Karena selama ini kita itu kan menganggap bahwa timnas kita itu emang nggak baik gitu ya. Pemainnya ya kalah fisik dan sebagainya, kalah duel dan sebagainya. Tapi semalam kita bisa melihat gitu, kita nggak kalah-kalah banget gitu. Aduh duel dengan timnas-timnas Australia yang jangkung-jangkung, ya masih mampu gitu kan. Jadi sebenarnya selama ini, apa yang dimiliki oleh SDM, anak-anak muda di Indonesia, atau pemain-pemain kita itu kurang dikelola dengan baik. Karena dengan kedatangan Erick Thohir menjadi ketua PSSI, kemudian Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kita bisa melihat perkembangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan suka nggak suka, bagaimanapun Erick Thohir, ya bagi banyak orang mungkin kita berbeda pendapat gitu ya. Bagi banyak orang, oh ini karena pelatihnya, karena pemainnya, karena naturalisasi dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah posisi Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Karena bagaimanapun, kita perlu orang yang mampu untuk kemudian mengelola dan membentuk timnas ini menjadi tim yang sangat baik. Dan Erick Thohir adalah orang yang menurut saya di Indonesia ini yang paling pantas untuk menjadi ketua PSSI. Karena bagaimanapun, dia adalah mantan Presiden Termilan, mungkin sampai sekarang juga masih punya saham. Jadi kalau kita ditanya siapa yang paling layak untuk memimpin PSSI untuk minimal 10 tahun ke depan, ya Erick Thohir. Nggak ada lagi gitu. Bahkan kalau ada pilihan Erick Thohir seumur hidup sebagai ketua PSSI, saya dukung. Meskipun kadang saya nggak suka dengan istilah seumur hidup, tapi untuk khusus PSSI dan bola dan Erick Thohir, saya dukung. Karena bagaimanapun, dia yang paling mengerti, pengusaha-pengusaha kita mungkin ada juga. Yang misalkan seperti Jarum membeli klub di Italia, apa dia namanya, Koma kalau nggak salah gitu ya. Ya mungkin dia paham juga. Atau ada Bakri Group yang punya klub di Australia, itu juga, ya mungkin juga paham. Tapi bagaimanapun, itu tidak sebanding dengan jaringan dan kemampuan seorang Erick Thohir yang pernah menjadi Presiden Inter Milan, salah satu klub terbaik di Italia. Sehingga memang soal sepak bola ini harus kita pahami, bukan hanya soal bermainnya, bukan soal pemainnya, bukan hanya soal pelatihnya, tapi manajemen dan pimpinannya seperti apa. Karena di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kita bisa melihat kepercayaan dunia internasional begitu luar biasa. Seperti misalkan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI gitu ya. Itu kan para pemain-pemain hebat ini, yang mau untuk bergabung menjadi bagian dari TINUS Indonesia, ini bukan hanya karena iming-iming biaya atau bayaran yang sebanding, enggak gitu, tapi kepercayaan mereka kepada sosok Erick Thohir. Erick Thohir ini sekali lagi adalah mantan Presiden Inter Milan, sehingga emang kalau soal urusan sepak bola, di elit sepak bola, di kancah internasional, emang cuma Erick Thohir orang Indonesia yang hari ini punya jangkauan atau pengalaman yang sangat banyak. Karena ini emang dunia dia gitu. Orang percaya kepada Erick Thohir, bahkan saya yakin Erick Thohir ini bisa nelpon siapapun atau merekrut siapapun di dunia ini untuk menjadi pelatih TINUS Indonesia misalkan. Saya yakin dia bisa. Ancelotti atau Josmerioho mungkin bisa gitu untuk dijadikan pelatih TINUS Indonesia. Tapi ya belum saatnya, belum di levelnya mungkin gitu ya. Makanya hari ini masih dengan Sinta Yong, yang terbaik di levelnya, dan kemudian didukung dengan naturalisasi atau program naturalisasi dengan pemain-pemain yang ini memang levelnya level elit. Bukan naturalisasi beberapa tahun sebelumnya gitu ya, yang levelnya cuma Liga 1 dan sebagainya. Saya melihat itu berbeda sekali. Naturalisasi yang dilakukan hari ini tuh anak-anak muda yang memang bermain di klub-klub elit di negaranya atau di Eropa, dan mereka mau untuk bergabung ke Indonesia untuk membantu kita lolos ke pilihan dunia untuk yang pertama kalinya. Dan ya kalaupun ada masalah atau kendala-kendala yang dihadapi, ya saya pikir Erick Thohir tahu caranya untuk menyelesaikan bagaimana gitu. Karena ya siapapun rasanya gitu ya, di dunia sepak bola, di dunia ini, di Eropa dan Amerika dan lintas benua manapun gitu, Erick Thohir tuh punya akses ke sana. Kalaupun dia tidak punya nomor telponnya, nggak kenal, nggak ada hubungan, dan sebagainya, Erick Thohir tahu caranya untuk kemudian menghubungi mereka. Sehingga ya sebaiknya memang Erick Thohir ini dipertahankan sebagai ketua PSSI untuk 10 tahun ke depan minimal agar sepak bola kita ini menjadi lebih tertata dengan baik agar SDM-SDM yang dimiliki oleh kita itu bisa dimaksimalkan. Dan terbukti kok semalam itu pemainnya mungkin ada yang naturalisasi, tapi banyak juga yang pemain-pemain lokal seperti Enado Ali ini kan pemain-pemain kita gitu. Sehingga ya lebih dari itu soal sepak bola sekali lagi bukan hanya soal pemain, pelatih, atau bolanya, atau sebagainya, tapi juga kita butuh pemimpin yang punya pengalaman, yang paham, dan mampu untuk membuat tim ini menjadi lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.